Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di selesai-selesai youtube channel Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe my channel Halo apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan selesai Tuala Fiat, amin ya Dan kali ini gue akan membahas nih Mengenai profil dari Abdi Selengnya Yang kabarnya ditunjuk nih Jadi komisaris PT. Telkom Indonesia Seperti apa lengkapnya? Gue akan membahasnya secara detail Abdi Negara Nurdin nih Yang akrab disapa dengan nama Abdi Seleng ya Didapuk nih geng Sebagai komisaris PT. Telkom Indonesia Persero loh, keren ya Pengangkatan Abdi Seleng nih Sebagai komisaris salah satu perusahaan BUMN Dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Atau RUPST Pada 28 Mei 2021 lalu ya Nah, sebagai informasi nih Kalau Abdi bergabung dengan Seleng Mengisi kekosongan posisi gitaris Yang ditinggalkan oleh Parlin Burman Ziburian Atau P. Sleng Dilansir dari Harian Kompas nih 14 Juni 2010 lalu Rasa bermusik Abdi ya Sudah dilatih sejak SMA loh ternyata Nah, setelah lulus nih Keserisan bermusiknya Abdi Memuncak nih geng akhirnya Bahkan banyak waktu dihabiskannya Di studio musik Nah, Abdi sendiri ya Mengaku belajar gitar Secara otodidak loh, keren ya Namun, karena nih Nggak hanya ingin sekedar Bisa bermain musik aja Maka ia mengikuti juga Kursus musik Diketahui Abdi juga nih Berkecimpung di dunia digital loh Sebagai co-founder Importmusik.com Nah, sebuah perusahaan digital Distribusi musik nih geng Nah, dituliskan juga Dari Harian Kompas Pada 28 Juli 2011 ya geng Importmusik nih awalnya didirikan Untuk mewadai musisi independen Importmusik nih juga berperan ya Sebagai toko online Untuk musik Indonesia secara umum Yaitu musik dari bank rekaman Major label Abdi juga pernah ya Dihadirkan sebagai motivator Pada acara Yang bertajuk Kebangkitan Pemuda Indonesia Membangun Negeri Di Aula Wisma Sugandi Joyopuspito Jakarta Nah, masih juga dilansir nih Dari Harian Kompas ya Pada 26 Februari 2014 Abdi nih geng Menjadi Pembicara berdampingan Dengan motivator Mary Riana Dan juga Menteri Pemuda Dan juga olahraga Saat itu yaitu Roy Suryo Dilansir juga dari Kompas.com ya Abdi pernah menjabat nih geng Sebagai tim pakar Penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Dan Pembetukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Atau LMKN Keren ya prestasinya Abdi nih ternyata ya Gak hanya bermusik aja Tapi juga sebagai Influencer juga nih Nampaknya ya Alumnus Universitas Tadula Kopalu, Sulawesi Tengah Dengan kelahiran di Dongdala 28 Juni 1968 ini ya Tercatat geng Sebagai co-founder Dan juga founder Di PT Hijau Multi Kreatif Maliomusik Dan juga Gif.id Nah, selain itu nih Abdi Menuduki jabatan ya Di sejumlah perusahaan loh Ternyata Seperti Komisaris PT Sugi Reksa Indotama Sejak tahun 2020 geng Dan Komisaris juga di PT Negara Sains Ecosystem Sejak tahun 2021 Nah, Abdi juga nih Diketahui secara terang-terangan Mendukung Jokowi Atau Jokowi Dodo Saat pemilihan Presiden 2014 lalu Posisi Abdi seleng nih geng Ditunjuk kementerian BUMN Menjadi Komisaris baru Di BUMN PT Telkom Indonesia Persero TBK Membuat heboh ya Netizen tanah air nih Karena ada yang mendukung penuh Dan juga ada pula nih Pasti yang mencibir ya Nah, Menteri Badan Usaha Milik negara BUMN Bapak Erick Toyer Sudah mengangkat ya Abdi Negara Nurdin Atau yang lebih terkenal nih Dengan nama Abdi Seleng Menjadi Komisaris Telkom Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST Jumat 28 Mei 2021 Nah, ada pun Komisaris Utama Dijabat oleh Bambang Brojo Negoro Mantan Menristek Nah, Kiprah Abdi Seleng nih Ternyata gak hanya sebatas di musik aja loh Abdi nih Ternyata juga berkiprah di dunia bisnis Dan juga organisasi nih geng Baik organisasi masyarakat Maupun organisasi pemerintah ternyata Abdi juga aktif nih geng Sesama rekan-rekan Selengnya Ataupun dengan teman-teman aktivis selainnya ya Dalam berbagai kegiatan sosial loh Seperti lingkungan hidup Gerakan anti-narkoba Serta gerakan anti-korupsi loh Nah itu tadi dia sedikit bahasa nih Mengenai profil perjalanan karir Dari Abdi Seleng Yang jadi Komisaris Splitter Telekom Indonesia Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini Silahkan di klik like lonceng notifikasi Dan juga di subscribe ya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini Ditunggu buat komennya Atau mungkin mau rekos tentang konten berikutnya Ditunggu juga komennya Dan kalau ada soalan di dalam pengucapan kalimat Atau ceritanya Mohon di koreksi aja ya Di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax